Barusan kejadian, longsor makam sungai panas. Puluhan makam yang berada di Taman Pemakaman Umum TPU, Sehi Panas, Batam, tertimbun longsor akibat hujan yang melanda kota Batam beberapa hari belakangan. 50-an makam yang tertimpa longsor. Salah satu pengurus TPU Disa mengatakan, lebih dari 30 makam yang tertimbun longsor, Jumat 21 Juni 2024. Sebelumnya daerah tersebut diguyur hujan dengan intensitas deras sejak Kamis 20 Juni 2024 malam. Ada dua blok yang terkena longsor, blok Kamboja atas dan blok Kamboja bawah, terangnya Jumat 21 Juni 2024 sore. Awalnya warga mendengar adanya suara dentuman dari arah pemakaman. Mereka mengira suara tersebut dari pohon tumbang. Atas peristiwa ini, sebanyak delapan makam yang ada di blok Kamboja atas ikut tergerus tanah dan menutupi lebih dari 30 makam di blok Kamboja bawah. Sejauh ini para pengurus dibantu masyarakat sekitar terpantau masih melakukan pembersihan tanah dengan hanya menggunakan cangkul dan ember untuk mengangkut tanah. Warga sebenarnya sudah melapor ke dinas terkait, namun belum datang bantuannya. Jadi pembersihan dilakukan swadaya dulu. Terkait total makam yang tertimbun tanah juga masih berdasarkan data di pengurus makam. Saat ini, pengurus menyebut baru lima keluarga yang hadir untuk melihat prosesi pembersihan lokasi longsor. Pihaknya mengimbau agar para ahli waris dapat segera melapor ke kantor pengurus TPUC Panas. Terima kasih telah menonton!